Halo auto friends, balik lagi sama gue Icon, hari ini kita akan mereview salah satu motor keluaran Jepang yaitu Honda tahun 2017, tepatnya CBR150. Jadi, kita sebelum langsung ke dalam kontennya, kita akan panggil dulu yaitu ownernya langsung yang punya motor CBR150 ini, ini ya dia orangnya. Bro, halo apa kabar? Baik bang? Alhamdulillah baik. Ini namanya siapa kenalin dulu dong sama motornya? Biasanya gue dipanggilnya si Poi. Nama artinya siapa? Prawira. Prawira. Poi? Poi. Kalau boleh tahu, ini motor lu pribadi? Pribadi bang. Pribadi. Tangan pertama atau gimana? Tangan pertama. Tangan pertama? Ini apa aja yang udah lu ubah dan apa aja yang udah lu modif? Kita main dari sektor kaki-kaki dulu di depan ya? Boleh. Boleh ya? Iya boleh. Oke. Nih, apa nih? Bisa dijelasin nggak nih yang di depan apa aja yang udah lu ubah? Kalau dari kaki-kakinya, paling gue down size dulu nih ya. Dari ban yang standarnya status, gue ganti dari 90, pake merek Corsa R46. R46? R46. Ring 17? Ring 17 bang. Terus, pake disk kita ini pake PSM. PSM. Ukuran 330, kalau nggak 20 dah. Oke. Ada terus pake kaliper. Kaliper. Misin. Misin samurai yang 4 piston ya. 4 piston. 4 piston. Terus, paling ini ada kayak tambahan pemanis lah. Pro bolt ya kita. Pro bolt. Pro bolt. Lanjai. Terus, selang. PDR. PDR. Sama pemanis sedikit lah ini buat dibukkan. Spockboard juga lu udah ganti ya? Oh, Spockboard masih pake bawaan tapi kita carbon kevlar bang. Carbon kevlar. Carbon kevlar. Nah, untuk budget dari yang sektor kaki-kaki depan, lu habis berapa? Range-nya aja kasih tau ke out of range. Range-nya ya kalau gue taunya satu-satu. Iya udah boleh. 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 Gapapa. 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 Dari piringan ini sekitar Rp500 ya. Rp500. Kalau kalipernya itu Rp1.500.000 lah. Ini Rp1.500.000 lah. Ini Rp1.500.000? Rp1.500.000? Rp1.500.000. Oke. Terus? Paling pro bolt-nya satu bikinnya itu Rp20.000. Rp20.000an. Rp20.000an. Yang paling mahal itu di kaliper. Di kaliper yang paling mahal ya. Terus, dari kita bannya nih. Lu menggunakan ban apa tadi? Orsa Rp46.000. Abis berapa? Harganya Rp330.000an lah. Rp330.000an. Rp330.000an. Oke. Terus, apa lagi nih yang udah lu ubah? Dari setelah sektor kaki-kaki depan? Kaki-kaki depan, mau lagi kemana nih? Atas atau kebelahan dulu? Boleh. Ke atas dulu deh. Ke atas. Ke atas paling dari depan nih, gue ganti visor nih. Ganti visor? Visor. Visornya pakai yang model jendong nih. Terus ada Master Ram. Master Ram? Master Ram kita pakai Nishin Samurai yang tipe radial ini. Tipe radial ya? Radial. Nishin juga ya? Nishin Samurai. Ini? Oke. Terus ininya? Apa namanya? Gas Bontan? Kita ganti pakai KTC. KTC? KTC. Nah, budget-nya nih? Untuk budget dari Master Ram-nya ini 1,5 lah. Satu setengah? Satu setengah. Dia udah set sama tabung big. Oh, udah sama tabung big-nya ya? Motor lu pribadi. Ini tuh konsepnya mau dibikin apa sih sebenernya? Konsepnya simple tapi elegan dong. Simple tapi elegan? Simple tapi elegan tapi sedikit tambahan racing-racing look gitu lah. Oke. Emang sih anak-anak? Rata-rata nih anak-anak sport kayak gini dibikinnya racing look. Ya? Bener gak sih? Bener ya? Oke. Terus kayak gitu di sebelah kanan kita nih ada apa aja nih yang udah lu ganti? Paling gue tambahin frame slider ya. Frame slider? Frame slider ini frame slider sama gue ganti undertall ini pakai kopi 2,5. Kopi 2,5? Ya kopi 2,5 RR. Oh 2,5 RR ya? Iya. Terus underbond? Underbond kita pakai Bipro. Wih Bipro bro. Gokil nih. Pahal nih gue tau nih pasti. Ya gak sih? Ya segituan lah. Lalu apa lagi nih? Ada exhaust hungernya, exhaust hungernya, exhaust hungernya. Sama paling itu pakai knalver kita dari WRX. WRX. Ini exhaustnya tadi apa? WRX. WRX ya? Ini lo habis berapa? Untuk exhaust sendiri? exhaust-nya itu gue ambil satu set sampai headernya itu sekitar 1.100.000 lah. Iya. Nah Bipro nya? Bipro 800.000an. 800.000an ya? Yang kopi dari 2,5 RR? Ini 200 RR sama ripen. Oh udah sama ripen? Ya. Soalnya kita buy request dari soalnya mau warna apa gitu. Itu di e-commerce juga? Enggak, kalau yang ini kita di toko modifikasi. Oh toko modifikasi di daerah Tangerang juga ya? Tangerang modifikasi juga di daerah Tangerang. Oke. Terus kita main di belakang deh. Nih, lo main cakram belakang ya? Gue lihat ya? Iya, cakram juga ganti sih. Cakram pakai apa? Cakram pakai sama, Mishin Samurai. Mishin Samurai yang 2 piston. Terus udah gitu, bannya nih? Bannya pakai Corsa R93. R93. R93? Iya, ukuran 110. Ini berapa budget? Buat bannya doang? Ban sekitaran 380-an lah. 380 ya? Itu belum berikut sama si ini ya? Enggak, itu cuma bannya aja. Oke, bannya doang. Terus yang ini nih, 2 piston? Kali per 2 pistonnya itu sekitar 900. 900? 900. Friends, ini motornya head-down banget kalau menurut gue ya. Gila, dari sini tuh, dari depannya tadi kita udah ngeliat ya berapa tuh. Udah ditotalin tuh sama lu sendiri, coba deh. Terus udah gitu, gue ngeliat di sini ada stop lamp. Di sini udah 3-in-1 ya? Ya. Abis berapa 3-in-1 ya? 3-in-1 itu custom ya bang ya? Custom? Custom di toko itu 500. 500? Iya, PNP. 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 Dia include sama Mika juga. Oh, include sama Mika? Include sama Mika. Gue ngeliat di sini nih apa nih? Tuh, tuh gambar-gambar waifu tuh. Aduh. Itu apaan? Gue agak suka sih sama di Jepangan ya bang ya. Jepangan, oke. Iya, ini gue cuma pakai ini sih, dia acrylic ya. Custom sendiri sih, biar nggak kalau nyipret tuh nggak kena shock, sayang-sayang shocknya sendiri. Oke. Terus gear juga dulu ganti? Gear ganti bang, ukuran doang sih sama merek deh. Pake apa merek? Pake SSS. Oh, SSS. Iya, SSS. Nah, terus nih. Bentar deh bro. Nih, gue liat nih. Ini tombol apaan nih? Mana tuh bang? Ini yang merah nih. Mencetan. Ini tombol. Itu apa? Buat ecu bang. Buat ecu. Itu biar apa ya? Biar ngebrebet aja sih. Mesin lumayan nggak sih? Mesin lumayan nggak? Masih tau dong. Nih, lo mesin kayaknya gue liat udah ubah nih. Aduh. Kelotok pelan bang. Kelotok pelan tuh apa? Jelasin dong. Paling kalau dari sektor mesin. Ganti ecu ya pake BRT, dual band. Sama standar porting aja. Standar porting? Sama main ratio. Sama main ratio? Iya. Nah, gue pengen tau dong. Main ratio, standar porting itu buat apa sih? Mungkin auto friends yang lagi nonton nih nggak tau nih. Bisa dijelasin nggak? Biar nggak ketinggalan sama GSX dong. Biar nggak ketinggalan sama GSX. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti ya bener. Dugaan gue nih motor kayaknya kenceng. Bener nggak sih? Aduh. Kalau dibilang kenceng, nunduk doang kenceng kagak bang. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Intinya gitu auto friends. Kalau misalkan lo yang menanyakan porting polis. Eh bener nggak sih? Bener. Porting polis atau nggak tadi apa? Ecu. Ecu. Sama ratio. Itu dijelasin sama droppoy tadi tuh. Single seater ya? Single seater bang. Single seater. Single seaternya emang PNP dari bawaannya atau? Bawaannya. PNP dia. Oke. Oh iya bang. Ada paling ini bang. Apa? Radiator tuh udah mantis. Radiator? Oh iya ini udah gede ya? Bener nggak sih? Udah gede ya? Pake apa ini? Dikit lebih besar dari standarnya SBR. Itu pake punya GSX. Pake punya GSX ya? Iya. PNP apa harus dirubah? Rubahan sedikit bang. Paling custom pake tambahan bracket. Tambahan bracket ya? Tambahan bracket ya. Ini lo mengeluarin budget berapa nih? Untuk radiator? Untuk radiator itu beras di 28 aja. 28? 28 itu apa? 280. Oke. Di sektor tanky mungkin ada ini bang. Apa nih? Apa tutup tanky nya itu dia. Tutup tanky? Oh iya nih udah. Full cam. Iya dia pake dari Respro. Respro. Ini juga cover tanky juga udah pake kevlar ya? Kevlar bang iya. Kevlar satu set. Kevlar satu set. Oke. Terus di kiri ini nih? Koppeling? Koppeling standar bang. Kita cuma ganti per-koppeling nya aja. Per-koppeling nya aja. Sama ini juga nih udah lo ganti Bipro ya? Oh iya. Stang jepit. Stang nya set Bipro. Oh Stang. Dari Stang. Dipro cam. Sama mengatur untuk trusnya sok gitu. Iya. Agar bisa di adjustable ya? Iya di adjust. Iya betul. Ini habis berapa bro? Yang untuk Bipro? Kalau Stang nya dua setengahan. Iya. Triple cam tiga setengah. Tiga setengah. Kalau ini nya paling sekitar pego dia. Sekitar pego. Oke. Dari semua yang udah lo jelasin. Dengan motor pribadi lo ini tuh. Ada kendala gak sih? Kalau kendala. Aman-aman aja sih bang. Aman-aman aja? Oh ini berarti motor buat? Buat yang ngopi ngopi aja. Ngopi ngopi santai. Buat nongrong cantik ya. Berarti lo gak punya booking dong. Dilihat dari single seater nya. Dia berarti masih jomblo. Iya gak? Eh nggak juga. Oh nggak juga? Gue kalau nongkrong sama cewek. Gak pakai motor ini bang. Pakai yang mana? Pakai vario bang bang. Pakai vario. Bukan motor yang ini? Enggak bang. Ini khusus buat. Lucu-lucuan ya. Buat lucu-lucuan. Buat senang-senang. Buat nongkrong. Buat ya. Intinya hobinya turunnya kesini. Iya. Terus. Ada lagi gak sih? Kalau misalnya dari motor lo pribadi ini. Bisa gak? Dicontek sama auto friends. Yang mau. Seperti motor lo ini. Boleh. Boleh. Aduh silahkan aja mas. Silahkan aja. Senang kalau malah jadi buat patokan gitu. Gitu ya. Ya oke. Berarti atau friend sudah dapat izin dari ownernya. Kalau lo punya inspirasi atau pengen ngebentuk motor kayak dia nih. Boleh aja ya. Boleh dong. Boleh aja. Di sini lo ada Instagram gak? Kasih tau dong ke mereka. Ada. Instagram gue Prawira Poi. Prawira Poi. Iya. TikTok main? TikTok sama Prawira Poi juga. Nah lo biasa main dimana? TikTok atau Instagram? TikTok Instagram ya jarang-jarang juga sih. Jarang-jarang ya? Jarang-jarang tapi aktif lah. Aktif. Padahal motornya udah keren. Jarang main sosial media dia. Aduh. Sayangnya. Sibuk sama dunia nyata bang. Sibuk sama dunia nyata? Betul banget. Keren, keren, keren. Lo ada tips gak buat auto friends? Yang penting niat dulu ya. Niat dulu. Kalau mau bikin konsepnya atur yang jelas dulu biar nanti kalau misalnya udah siap itu konsepnya gak acak-acakan. Oh gak ambur-adul ya. Iya. Takutnya nanti kan warna ini kesini-kesini gak masuk. Gak enak dilihat. Mending kita main simpel aja tapi masuk gitu. Tuh. Buat lo tuh catatan auto friends. Terus udah gitu. Ini motor dari pertama kali ini udah langsung lo punya inspirasi atau emang lo garap dulu perlahan? Gimana? Gue ngatur konsep dulu sih bang. Ngatur konsep? Ngatur konsep. Konsepnya udah ketemu. Baru kita cicilin partnya. Oh gitu. Berarti satu-satu ya. Gak langsung sekaligus tidak gitu. Sekaligus sih. Oh langsung sekaligus? Sekaligus tapi nanti ada yang kurang gue tambahin gitu. Yang kecil-kecil yang perintah untuk jalannya ya. Betul ya betul ya. Yang penting konsepnya atur dulu. Atur dulu. Mau kayak gimana nih konsepnya baru udah kebayang. Mau dibawa kemana biar kita itu jelas jalannya kan. Iya 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 bener bener. Setuju gue. Setuju setuju. Ini motor gak ada crash. Kalau sekali pakai. Sebelum jadi konsep ini. Itu berawal dari crash dulu. Oke. Bisa diceritain dong. Ini kan cerita yang menurut gue nih. Unik atau enggak. Jarang banget nih. Buat lo friends. Gimana ceritanya misalnya cerita. Ya ceritanya itu gue masih di kampung ya. Di daerah Jawa Tengah. Terus. Itu ada tempat enak. Buat agak buat kenceng terus cornering juga. Nah tapi di depan itu ada ibu-ibu nyebrang nul. Otomatis gue lagi nikung. Cepetan lumayan kan ya. Gak sempet ngerem tuh. Ngerem. Ban belakang seliding-seliding mulu. Tapi gak dapet remnya. Takutnya kalau gue ngerem depan juga. Ntar malah kegelincir kan. Akhirnya ngelarak. Akhirnya kita jalan di aspal. Jalan di aspal. Miring-miring dikit. Tapi lu ada inspirasi gak sih. Untuk motor yang lu pengen tuh. Mimpi gak sih motor apa yang lu pengen gitu. Inspirasi lu siapa gitu. Kalau motor lu paling pengennya sih. R6 sih bang. Pengennya ya. R6 ya. R6 ya. Biar keren-keren gitu ya. Yamaha dong jatuhnya. Yamaha. Gak masalah mau brand apa lah. Yang penting. Enak aja dilihat. Yang penting ganteng. Gak nunduk tapi kenceng. Gak nunduk tapi kenceng. Iya. Yaudah. Kalau begitu. Ini cukup sekian video dari gue. Video dari. Bropoi. Jika lu punya. Inspirasi dengan motor yang sama dengan Bropoi. Silahkan. Monggo di. Bikin dibuat. Tapi kalau misalnya lu gak ada budget. Gak usah buat. Gak usah memaksakan juga yang ada. Motor lu malah makin jelek ya. Iya gak sih. Yaudah. Cukup sekian dari gue. Dan jangan lupa juga buat. Like subscribe. Dan komen di. Channelnya Autolence. Terus jangan lupa juga buat. Instagram gue di follow. At Adinata Ihwan. Dan. Tiktoknya juga. At Adinata Ihwan. Salam otomotif. See you. Bye. 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 Terima kasih.